Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview dari aplikasi pinjaman online ilegal abadi dana ya untuk aplikasinya ini ya kalian bisa merepotkannya melalui playstore dengan pengunduhan disini masih ada total 100 ribu saja dengan ratingnya 4,6 bintang rating ya ya jadi untuk aplikasi ini memang sudah banyak yang melakukan pencairan dan ada juga beberapa yang masih gagal ya dikarenakan alasan tertentu jadi buat kalian jika memang kalian ingin menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencairan dari aplikasi dana maksud saya dari aplikasi abadi dana ini ke rekening bank silahkan kalian bisa daftarkan dengan KTP ataupun data yang benar-benar valid ya oke disini kita akan lihat untuk reviewnya nah jadi ini adalah salah satu teman-teman yang memberikan notifikasi dari beberapa informasi dari gambar tersebut ada yang sudah mencairkan sampai 6 juta ya dan mereka langsung melakukan gagal bayar dikarenakan aplikasi ini memang aplikasi yang belum resmi ataupun tertata di dalam otota jasa keuangan ya namun kalian perlu waspada dan berhati-hati untuk data-data yang ada pada ponsel android yang kalian gunakan ya disini salah satu notifikasi dari pengguna aplikasi abadi dana enak itu abadi dana kemarin saya tembus 6 juta langsung galbah ya dikarenakan disini aplikasi yang masih terkorong ilegal kita akan lihat disini informasi dari aplikasinya ya di bagian perizinan kalian bisa lihat nah disini ada kamera kontak lokasi ponsel ruang memori jadi ada baiknya jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini saran saya gunakan ponsel android yang lain ya jangan menggunakan ponsel android utama ataupun ponsel android yang kalian gunakan sebagai aktivitas pekerja kalian aktivitas menghubungi keluarga ataupun ya chatting sosial media ke bagian yang lain ya saya menyarankan seperti itu dikarenakan disini mereka menggunakan perizinan untuk keseluruhan ada kontak nah ini memungkinkan untuk aplikasi dari abadi dana ini akan dapat membaca dari beberapa kontak yang terdapat pada ponsel android yang kalian dan hasilnya mereka akan dengan mudah memberikan notifikasi ataupun melakukan broadcast mengirimkan aplikasi ataupun melakukan teror ancaman kepada notif dari kontak-kontak yang kalian miliki dan selalu disini bagian ponsel ya menu ponsel ini panggilan telepon kemudian ruang memori ini memungkinkan dari pihak dari developer ini akan dapat melihat dari ya beberapa kalian ataupun foto video yang terdapat pada ponsel android kalian yang kalian gunakan dan kalian juga salah menyarankan jika memang kalian ingin melakukan pinjaman ataupun pengajuan dari pengembilan limit yang tersedia di aplikasi abadi dana ini saran saya gunakan ponsel android yang lain dan ini adalah salah satu bukti dari teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi abadi dana ini untuk melakukan pencairan dari limit yang tersedia sudah ada yang cair sampai 6 juta rupiah ya dan ini langsung digalibai saja karena untuk dari aplikasi ini tidak akan bisa memproses secara hukum perdata dan hasilnya data kalian akan tetap aman ya kita lihat disini ulasan dari aplikasi abadi dana untuk dompet ini dari perusahaan kompani abadi dana ya ya ulasan disini dari robot tentunya bukan dari pihak penggunanya oke disini ada dari lukman lukman hakim ya mohon maaf saya turunkan jadi bintang 1 karena saya hanya mengecek dan melihat untuk limit yang saya dapatkan akan tetapi tiba-tiba dana ditransfer langsung ke rekening saya dan hanya diberi waktu 1 minggu untuk pembayarannya dan saya mengajukan perpanjangan jatuh tempo dan membayar 720.000 rupiah dari total pinjaman 1,8 juta yang 800 itu biaya adminnya sendiri tetapi kenapa kau malah tidak berkurang ya ya seperti ini mengapa saya menyarankan tidak perlu dibayar untuk aplikasi yang masih legal ini tidak perlu dibayar ya karena setelah kalian membayar pun dari aplikasinya mereka tidak menginput ke dalam sistem aplikasinya bahwa kalian sudah melakukan pembayaran dan hasilnya seperti dari ini ya dari admin lukman hakim dia sudah melakukan pembayaran dengan jumlahnya 1,8 yang 800 itu biaya adminnya tetapi kenapa kau malah tidak berkurang ya ini karena aplikasi illegal ya mereka akan tetap ada dan akan tetap meneror ataupun mengancam kalian karena mereka sudah memiliki beberapa data yang banyak sekali dari foto-foto perizinan aplikasi galeri kemudian kontak-kontak yang terpat pada ponsel Android kalian dan karena itulah salah saya kalian gunakan ponsel Android yang lain untuk menggunakan dari aplikasi ini kemudian jangan izinkan seperti yang sudah saya sebutkan untuk orang memilih ini akan dapat melihat dari galeri, foto video, kemudian kontak, lokasi, kamera, ponsel, dan SMS dan mungkin kurang lebihnya hanya sebuah contoh video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye